Halo everyone, terima kasih sudah klik video ini dan bertemu lagi bersama aku di segmen saatnya bercerita kali ini Buat kalian yang baru ngeklik video ini, halo salam kenal Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik aja ya, semoga sehat selalu Ya meskipun masih dalam kondisi pandemi, aku harap kalian tuh gak putus asa Karena kita lagi berjuang bersama-sama melawan pandemi covid-19 ini supaya berakhir Di dunia ini pastinya ada banyak sekali ya cerita-cerita mengenai makhluk mitologi Cerita-cerita yang disampaikan secara turun-temurun atau generasi ke generasi yang dianggap benar atau nyata oleh sebagian orang Wujud dari makhluk mitologi pun beragam Ada yang berwujud hewan, monster, campuran hewan Ada yang berwujud setelah manusia Ada yang berwujud manusia kayak layaknya manusia sungguhan Ada yang berwujud manusia campur hewan Intinya banyak deh Tapi sering-seringnya tuh yang mengerikan Tidak sedikit pula dari makhluk mitologi yang memiliki paras atau fisik yang cantik Tapi sayangnya mereka juga dikenal bengis, mengerikan, menyeramkan, hingga mematikan Nah di video kali ini aku mau membahas makhluk-makhluk mitologi yang memiliki paras yang cantik Tapi sadis Buat kalian yang penasaran, simak terus videonya sampai akhir ya Yang pertama ada Medusa guys Nama Medusa mungkin sudah seringkali terdengar di telinga kalian ya guys Makhluk mitologi cantik dalam legenda Yunan ini seringkali muncul di banyak film fantasi Sebagai tokoh antagonis Makhluk berwujud wanita dengan para cantik namun berambut ular ini Akan mengobat siapapun yang menatapnya menjadi batu Mitas yang beredar Medusa ini dulunya adalah seorang wanita cantik Yang bekerja di kuil Athena Saking cantiknya banyak lelaki dari berbagai kalangan Bahkan dewa pun mengagumi kecantikannya Nah asnya karena kecantikan yang luar biasa itu Medusa disetubuhi oleh dewa penguasa lautan atau Poseidon Mau tahu yang itu Dewi Athena pun murka ya guys Lo siapa sih berani-berani yang ngotorin tempat gue Sehingga sang Dewi pun mengutuk Medusa menjadi wanita berambut ular Yang bisa mengubah siapapun yang menatapnya menjadi batu Kasian banget ya udah jadi korban Dikasih hukuman pula Medusa akhirnya dibunuh oleh Perseus Atas perintah dari Polydectus Yang memberinya tugas untuk membawakan kepala Medusa kepadanya Saat sedang bertarung dengan Medusa Perseus menggunakan perisai cermin milik Athena Sehingga dia tidak langsung menatap mata Medusa Yang kedua ada Empusa Makhluk mitologi bernama Empusa ini Memang tidak setenar makhluk-makhluk mitologi dari Yunani lainnya Empusa digambarkan sebagai wanita yang cantik Yang suka menggoda pria muda Yang tengah melakukan perjalanan seorang diri Saat pemuda tersebut tertidur Empusa akan berubah menjadi monster yang sangat menyeramkan Bergigi tajam Berambut api Bersayap kelelawar Dan memakai sandal kuningan Dia kemudian akan menghisap darah pria tersebut Dan memakan dagingnya Empusa juga diceritakan sebagai makhluk mitologi Yang tinggal di dunia bawah Yang merupakan anak dari Dewi Higet dan Mormu Higet akan menugaskan Empusa Untuk berjalan di tepi jalan Dan menelan manusia yang kurang beruntung Yang lewat di daerahnya Makhluk mitologi berikutnya adalah Siren guys Ini tuh makhluk mitologi yang sempat viral ya di TikTok Yang seringkali lagunya itu dipake Terus kayak cuplikan-cuplikan filmnya Siren dikisahkan sebagai makhluk mitologi yang paling cantik dalam legenda Yunani Makhluk ini dikambarkan sebagai wanita setengah burung Yang akan memikat para pelaut dengan suara dan musiknya yang begitu merdu serta indah Akibatnya para pelaut pun terlena mendengar suara dari Siren Sehingga tuh mereka gak sadar Kalau mereka tuh sudah menghantamkan kapal mereka ke garis pantai yang berbatu Kemudian tenggelam Versi lain menyebutkan bahwa Siren dikenal sebagai Makhluk dunia air yang memiliki tubuh setengah ikan layaknya duyung Kabarnya mereka memiliki tubuh yang indah Rambut yang panjang Dan tatapan yang menggoda Serta tentunya nyanyian merdu yang memukau Seperti halnya dengan Siren setengah burung Siren setengah ikan juga akan bernyanyi ketika ada nelayan Atau pelaut yang sedang lewat Para pelaut akan terbuai dengan suara merdunya Siren Dan tanpa sadar mereka akan mencaburkan dirinya ke laut Atau menabrakkan kapalnya ke karang Sehingga mereka mati tenggelam Makhluk mitologi yang keempat ada Hone Onna Aku gak tau cara pengucapannya bener apa enggak guys Makhluk mitologi yang satu ini berasal dari negeri Sakura atau Jepang Dalam bahasa Jepang Hone Onna berarti wanita tulang Dikarenakan Hone Onna akan membunuh korbannya Dengan menyerap energi kehidupan mereka hingga hanya tersisa tulangnya saja Biasanya makhluk ini akan terus memegangi tangan korban hingga hanya tersisa tulangnya saja Konon katanya Hone Onna berketayangan untuk mencari mantan pacarnya Jika dia berhasil menemukan mantannya tersebut Dia akan menyedot semangat atau energi dari mantan pacarnya itu Hingga mantan pacarnya itu sakit Dengan begitu dia akan bertemu lagi dengan mantannya di kehidupan lain atau di alam lain Oh mungkin dia mati karena ulah mantan pacarnya atau keluarga pacarnya Sehingga dia tuh gak terima Kayak mau bales dendam gitu loh Menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah ya Selanjutnya masih dari Jepang nih guys Ada makhluk mitologi cantik yang memiliki tubuh setengah laba-laba Makhluk mitologi ini biasa disebut dengan Chorokumo Makhluk ini biasanya tinggal di dalam hutan Dan mengubah wujudnya menjadi wanita cantik Untuk merayu manusia yang tersesat di dalam hutan Mungkin ngek? Monggo mampir dulu ke gubuk kecil saya Saya buatkan teh Sambil ini kan dingin ya di gunung sambil menghangatkan badan monggo Manusia tersebut akan digiring ke sarang Jorokumo Dan diikat dengan benang sutra Agar tidak bisa melarikan diri Dan dibiarkan mati Untuk dimakan dakinya Apa gunanya cantik kalau kanimbang? Selanjutnya ada Ziwozuna Makhluk mitologi ini berasal dari Slavia Makhluk ini juga dikenal dengan julukan Mamuna Karena parasnya cantik namun sadis Konon katanya Ziwozuna merupakan makhluk yang tinggal di rawa-rawa Dan di pinggir sungai Karena memiliki kecantikan yang luar biasa Membuat para pria muda bertekuk lutut kepada Ziwozuna Saking terpukaunya dengan kecantikan Ziwozuna Mereka tuh rela merelakan nyawanya untuk Ziwozuna Selain muncul sebagai wanita yang cantik Makhluk ini juga bisa menyerupai wanita tua Yang menculik bayi-bayi manusia yang baru lahir Dan menukarkan bayi tersebut dengan bayi mereka Alasan Ziwozuna menukarkan bayinya dengan bayi manusia Karena biasanya bayi Ziwozuna ini memiliki kecacatan Baik cacat mental maupun fisik Kayak perut yang bunci Terus kepala yang besar Terus keanehan yang lainnya lah Agar terhindar dari rencana jahat Ziwozuna Orang-orang Slavia biasanya menggunakan pita berwarna merah Yang diikatkan pada tangan bayi mereka Dan memakaikan topi berwarna merah pada bayi tersebut Yang terakhir ada Vila Masih dari Slavia nih guys Makhluk ini disebut-sebut berwujud peri Selain parasnya yang cantik dan menggoda Vila juga mempunyai kemampuan untuk mengontrol badai Yang seringkali mereka manfaatkan untuk menyerang para pengelana Sebagai wanita yang cantik Vila digambarkan memiliki rambut yang panjang Dan suara yang merdu Keindahan suaranya tersebut Mampu membuat para pria lupa tidur, minum, dan makan Sehingga mereka pun meninggoy Karena kelelahan dan kelaparan Vila sendiri dipercaya tinggal di kolam Laut, padang, pohon, dan juga awan Mungkin karena wujudnya kayak pria Jadi tuh bisa tinggal dimana aja Makhluk ini diakini sebagai arwah wanita Yang bertindak sembrono selama masa hidupnya Sehingga mereka terjebak antara hidup dan mati Nah itu dia guys Makhluk mitologi yang terkenal cantik namun mematikan Entah itu memang ada atau hanya cerita belaka Tapi kalau hidup di zaman sekarang tuh yang ngeri-ngeri sedap ya guys Menurut kalian mana nih yang paling menakutkan? Coba komen di bawah Sekitu dulu video yang bisa aku sampaikan hari ini Semoga video ini tuh bisa memberikan sedikit wawasan baru Untuk kita semua Dan semoga kalian suka dalam video ini Apabila ada kesalahan informasi Atau info-info yang belum aku sampaikan tadi Boleh banget kalian tambahkan di kolom komentar Kita belajar bareng seperti biasanya Supaya tidak terjadi kesalahpahaman Buat kalian yang suka dalam video ini Jangan lupa untuk klik tombol like Dan buat kalian yang ada ide-idea atau saran-saran lainnya Silahkan tulis di kolom komentar Dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe Sekarang klik aja guys Karena cuma nunyul gitu aja Terima kasih yang udah menonton video ini sampai akhir Dan sampai jumpa di video aku berikutnya Bye bye